Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angka dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang begitu indah. Keindahan Indonesia tak hanya tentang alamnya, tapi juga suku, budaya, bahasa, bahkan termasuk agama. Indonesia adalah negara beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dalam semangat binekah tunggal ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu kesatuan Republik Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, sebagai sesama saudara sebangsa, marilah kita saling mengenal. Kali ini, kami akan membahas sosok Tuhan dalam pandangan enam agama di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Langsung saja. Tuhan dalam agama Konghucu merupakan konsep ketuhanan dalam agama masyarakat Tionghoa. Dalam agama Konghucu, sebutan Tuhan adalah Tian, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, maha esah. Dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu Wujing, ada beberapa istilah atau sebutan Tuhan, seperti Huangtian, Mintian, dan sebagainya. Nabi Kongzi sendiri menyebut Tuhan dengan sebutan Tian. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu, seperti tersurat dalam kitab Zhongyong Bab ke-15, yaitu sifat Tuhan itu maha roh, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa dia. Adapun, kenyataan Tuhan itu tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Demikianlah kesempurnaannya hingga terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Dalam ajaran Konghucu, dikenalkan adanya tiga unsur dalam alam semesta, yaitu unsur Tianhuang, penguasa langit, Dihuang, penguasa bumi, dan Renhuang, penguasa manusia. Penguasa tertinggi terletak pada Tianhuang atau Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut sebagai Huangtian Sangdi. Pemujaan kepada Huangtian Sangdi banyak dilakukan oleh kaisar-kaisar dari zaman dinasti Ming dan Qing. 5. Buddha Tuhan dalam agama Buddha bukanlah Siddhartha Gautama. Buddhisme juga menolak adanya sosok maha kuasa sebagai pencipta alam semesta, dan menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh lima hukum kosmis. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai perbedaan utama antara agama Buddha dan agama-agama lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pandangan agama Buddha adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijalmakan, tidak diciptakan, dan Tuhan Yang Mutlak. Menurut Y.M. Biksu Utomo Mahatera, pengertian Nirwana atau Tuhan dalam agama Buddha adalah yang tidak terlahirkan, yang tidak menjelmah, yang tidak bersyarat, yang tidak kondisi, yang tidak terpikirkan, serta masih banyak kata tidak lainnya. Secara singkat, Tuhan atau Nirwana dalam agama Buddha adalah mutlak atau tidak ada kondisi apapun juga. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah suatu yang, tanpa aku, tidak memiliki kepribadian dan tidak dapat diuraikan seperti apapun. Tetapi, dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi, maka manusia yang berkondisi dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan dengan cara bermeditasi. Umat Buddha menerima keberadaan makhluk hidup di alam yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai dewa. Tetapi mereka seperti manusia, yang dikatakan menderita di samsara, dan belum tentu lebih bijaksana daripada makhluk lainnya. Bahkan, sosok Buddha sering disebutkan sebagai guru para dewa, dan lebih unggul dari mereka. Oleh sebab itu, ibadah umat Buddha lebih fokus pada hukum spiritual alam semesta, untuk mencapai pencerahan diri, sehingga terbebas dari nafsu yang menyebabkan semua penderitaan kelahiran, usia, tua, penyakit, kematian, kepedihan, ratapan, dan keputus asaan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa konsep ketuhanan dalam agama Buddha adalah berlainan dengan konsep ketuhanan yang diakini oleh agama-agama lain, terutama agama Abrahamik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, termasuk perbedaan konsep tentang alam semesta, kejadian bumi dan manusia, kiamat, dan keselamatan. 4. Hindu Agama Hindu tidak memiliki banyak Tuhan. Di dalam kitab Weda dijelaskan Tuhan itu satu, hanya saja orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi, sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti ini terbagi kepada tiga sifat, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa. Tuhan dalam pemahaman Hindu adalah Maha Adah, Maha Tak Terbatas. Tuhan ada di mana-mana, ada di keberadaan manusia, pohon-pohon, batu-batuan, dan lain-lain yang tidak dapat dibatasi keberadaannya. Tuhan bersifat rohani, bukan jasmani atau materi seperti manusia atau alam. Di dalam kitab suci Hindu diandaikan Tuhan itu seperti api, yang ada di dalam setiap kayu yang terbakar, atau seperti listrik yang menghidupkan dan menggerakkan semua alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Bagaimana dengan para dewa? Kata dewa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti yang memberi. Tuhan juga adalah dewa, karena dia memberi seluruh dunia. Orang terpelajar yang memberikan ilmu pengetahuan kepada sesama manusia adalah juga seorang dewa. Matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah para dewa, karena mereka memberikan cahaya bagi seluruh ciptaan. Ayah ibu dan pembimbing spiritual juga para dewa, bahkan seorang tamu adalah dewa. Kalau diandaikan matahari adalah Tuhan, sinarnya yang tak terhitung jumlahnya itu adalah para dewa. Jadi para dewa itu sebenarnya adalah nama-nama Tuhan di dalam fungsinya yang terbatas. Misalnya, Brahma adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pencipta, Wisnu adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pemelihara, dan Siwa adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pelebur. 3. Kristen Katolik Dalam agama Katolik, konsep Tuhan disebut Allah Tritunggal atau Trinitas, yang berarti satu Allah namun memiliki tiga pribadi. Allah Tritunggal yaitu, Pertama, Allah Bapak yang adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, Allah Putra yang adalah Yesus Kristus anak Allah Bapak, yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Ia dilahirkan oleh perawan suci Bunda Maria. Ketiga, Allah Roh Kudus yang turun ke atas para rasul dan setiap umat beriman setelah 10 hari kenaikan Yesus ke surga atau pada hari Penta Kosta untuk menuntun dan membimbing umat beriman di dunia kepada jalan kebenaran. Analogi simpelnya sebagai berikut, Matahari adalah Allah Bapak, cahaya yang dipancarkan ke dunia adalah Allah Putra atau Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Dan kehangatan panas yang dirasakan oleh manusia di dunia adalah Allah Roh Kudus. Meski memiliki tiga pribadi, namun mereka tetap satu kesatuan yaitu, Allah Tritunggal Maha Kudus dan Allah yang Maha Rahim atau Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Tritunggal adalah Allah yang satu, dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 253. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hal hubungan asalnya, yaitu Allah Bapak yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan, dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 254. Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antara pribadi Allah tersebut. Bapak dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapak, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 255. Landasan Allah Tritunggal dalam Alkitab salah satunya yaitu, Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Karena itu, Pergilah, Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah umat Katolik menyembahnya, dan menjadikannya sejajar, dengan Allah Tritunggal, atau Allah keempat? Tentu tidak. Bunda Maria bukan disembah oleh umat Katolik, tetapi dihormati. Menyembah dan menghormati itu berbeda. Contoh, ketika melakukan penghormatan bendera saat upacara, tentu para peserta upacara bukan menyembah bendera, melainkan menghormati jasa-jasa para pahlawan di balik bendera tersebut. Begitupun dengan Bunda Maria. Di balik umat Katolik yang berdoa di hadapan patung Bunda Maria, tanda umat menghormati Bunda Maria, yang disimbolkan melalui sebuah patung. Umat Katolik menghormati Bunda Maria karena Allah dalam roh kudus, menghormatinya melalui Elisabeth, ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabeth, dan karena jasa-jasanya melahirkan ala putra, yaitu Yesus Kristus. Landasan lain penghormatan umat Katolik kepada Bunda Maria, yaitu, Injil Yohanas, bab 19, ayat 26-27, Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sosok Bunda Maria dalam gereja Katolik adalah ibu perantara, pendoa, dan pembawa doa-doa umat di dunia kepada Kristus putranya, dalam Allah Tritunggal Maha Kudus yang dihormati oleh umat Katolik. 2. Kristen Protestan Sosok Tuhan dalam agama Kristen Protestan sama dalam agama Kristen Katolik, karena keduanya bersaudara dalam satu iman, hanya saja berbeda cara beribadah dan teologi. Ajaran Allah Trinitas dalam gereja Protestan yang secara harfiah berarti, 3 serangkai, menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang sehakikat, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Analogi simpelnya yang lain yaitu, sebuah segitiga meski memiliki tiga sudut yang berbeda-beda, namun tetap satu kesatuan. Begitupun dengan Allah dalam gereja Protestan. Setiap pribadi menempati tiga sudut yang berbeda-beda, namun satu kesatuan yaitu Allah Trinitas. Tuhan Yesus diutus oleh Bapak ke dunia untuk menembus dosa seluruh umat manusia. Dan setelah kenaikannya ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya melalui baptisan Kudus. Landasan Allah Trinitas seperti dalam, Matius, Pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Meski sama-sama menyembah ala Trinitas atau Tritunggal, perbedaan mendasar antara gereja protestan dan gereja katolik yang dapat dilihat yaitu, gereja katolik menekankan penghormatan khusus kepada Bunda Maria, yang adalah ibu yang telah melahirkan Tuhan Yesus, atau ala putra ke dunia yang menjelma menjadi manusia. 1. Islam Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah, dan diakini sebagai zat maha tinggi, yang nyata dan esah, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Agama Islam menekankan pada konsep dualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa, dia itu wahid dan esah, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah subhanahu wa ta'ala, nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan oleh umat muslim adalah, Allah yang maha pengasih atau ar-rohman, dan maha penyayang atau ar-rohim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta, dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurah hatian, yang paling utama, untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya, dan menjadi saksi atas keesahannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun, tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-An'am, Ayat 103, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan, dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, Dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridohinya. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama resmi di Indonesia. Wow, indah ya? Walau kita berbeda-beda, namun kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Semoga Tuhan yang maha esah, selalu menjaga dan melindungi bangsa kita Indonesia, serta selalu menguatkan iman kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.